Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat Anak-anak semuanya Bagaimana kabarmu hari ini Tentu semuanya baik bukan Alhamdulillah Semuanya sehat Nah anak-anak semuanya Hari ini kita masih diberikan kesehatan Oleh Tuhan yang maha kuasa Masih diberikan nikmat oleh Tuhan yang maha kuasa Yang sangat luar biasa Oleh karena itu anak-anak semuanya Kita harus menjaga Menjaga nikmat Tuhan itu Dengan sebaik-baiknya Nah terutama Nikmat yang berupa kesehatan Nah anakku semuanya Saat ini kita masih Dalam keadaan Pandemi COVID-19 Anak-anak Taati protokol kesehatan Demi menjaga kesehatan kita Supaya tidak tertular Oleh virus COVID-19 Apa itu protokolnya Ya Yang ini Dengan menerapkan 3 M Selalu memakai masker Seperti ini Sampai menutup hidung ya Seperti ini Kemudian Mencuci tangan Dengan menggunakan sabun Selama 20 detik Minimal Dan yang berikutnya adalah Menjaga jarak Anak-anak Jangan berkerumun dulu Ya Jangan Berkerumun Hindari kerumunan Kalau kita pada Apa Suatu Pertemuan Kita harus Berjarak Ya Minimal 1 Meter 1,5 meter Ya Supaya kita Tak hilang dari COVID-19 Nah Anak-anak semuanya Sebagai bentuk rasa syukur kita Maka kita harus beribadah Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Sesuai dengan Ajaran Agama kita Masing-masing Setiap agama Mengajarkan kita Untuk berdoa Oleh karena itu Anak-anak semuanya Mari Belajar kita hari ini Kita awali Bersama dengan Berdoa Sesuai dengan Agama dan Kepercayaan kita Masing-masing Berdoa Mulai Selesai Nah Anak-anak Sekalian Hari ini Kita akan Belajari pada Tema Yang ke-8 Tentang Peraja Muda Karana Apa sih Peraja Muda Karana itu Peraja Muda Karana itu Kepanjangan Dari Pramuka Yang seringkali Kita lihat Yang seringkali Kita tahu Nah Apa artinya Peraja Muda Karana Peraja Muda Karana Berarti Pemuda bangsa Yang lihat Berkarya Atau Berkerja Pemuda Yang suka Berkarya Pramuka Nah Pramuka Ini Dilambangkan Dengan Tunas Kelapa Nah Ini Seperti yang ada Di gambar Tutup kepala Ini Nah Ini ada Tunas Kelapa Inilah yang Menjadi Lambang Pramuka Nah Anak 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 Semuanya Pramuka Biasanya Memakai Baju Coklat Muda Kemudian Celana Atau Roknya Coklat Tua Kemudian Bertopi Coklat Jura Kemudian Memakai Setangan Leher Atau Yang disebut Dengan Hasduk Berwarna Merah Dan Putih Nah Organisasi Pramuka Ini Adanya Di Indonesia Kalau Di tingkat Dunia Disebut Dengan Pandu Atau Tepan Dua Nah Lebih lanjut Nanti Akan Kita Pelajari Di Pembelajaran Pembelajaran Apa Nanti Ya Nah Pramuka Itu Dikelompokkan Berdasarkan Usia Usia Yang Paling Bawah Yang Paling Kecil Usia 7-10 Tahun Itu Dinamakan Kelompok Siaga Ya Yang disebut Dengan Perindukan Siaga Nah Siaga Terbagi Menjadi Tiga Bagian Siaga Mula Siaga Bantu Yang terakhir Siaga Tata Nah Usia Diatas Siaga Nanti Penggalang Ini usia 11 tahun Sampai Berapa tuh 11 tahun Itu disebut Penggalang Biasanya Ini anak Kelas 5 Sampai Dengan SMP Ya Nah Penggalang Penggalang Juga Terbagi Menjadi Tiga Kelompok Ya Penggalang Ramu Penggalang Rakit Dan Penggalang Terak Anak-anak Semuanya Kemudian Yang Lebih Besar Lagi Yang Lebih Dewasa Lagi Disebut Dengan Pan Penegak Penegak Dulu Nah Penegak Ini ada Bantara Dan Ada Laksana Nah Kemudian Diatasnya Penegak Ini yang Dimiliki Oleh Kakak-kakak Kita yang Diperguruan Tinggi Itu namanya Pandiga Nah Setelah Pandiga Nanti Masuk Ke Anggota Pramuka Dewasa Yang Menjadi Pembina Nah Anak-anak Semuanya Nah Dalam Kegiatan Pramuka Itu Kegiatannya Sebenarnya Banyak Yang Menyenangkan Banyak Permainan Ya Yang Dikenalkan Dalam Kegiatan Pramuka Ya Ada Nyanyi Ada Apa ya Tepuk Ya Ada Kegiatan-kegiatan Yang menyenangkan Dan Menantang Akan Tapi Semuanya Itu bertujuan Untuk Mendidik Anggota Pramuka Menjadi Anggota Pramuka Yang Mandiri Yang Hebat Nah Anak-anak Semuanya Kali ini Kita Akan Pelajari Pada Subtema Yang Kesatu Tentang Aku Anggota Pramuka Nah Anak-anak Semuanya Hari ini Kita Sudah Akan Masuk Pada Pembelajaran Yang Pertama Anak-anak Setiap Kali Belajar Tentu Kita Mempunyai Tujuan Belajar Yang Tidak Dicapai Yang Pertama Nanti Setelah Anak-anak Mengikuti Pembelajaran Diharapkan Mampu Mengidentifikasi Informasi Terkait Dengan Lambang Negara Dengan Benar Yang Kedua Memberikan Atau Menceritakan Kembali Informasi Terkait Lambang Negara Dengan Benar Yang Ketiga Menunjukkan Variasi Pola Kirama Yang Sama Atau Mirip Dan Beberapa Apa Yang Berbeda Pada Sebuah Lagu Terbentuk Apa Dengan Benar Yang Kembat Memeragakan Pola Irama Dengan Variasi Pola Irama Yang Sama Yang Mirip Dan Yang Berbeda Melalui Menyumatakan Atau Memainkan Dengan Benar Yang Terakhir Yang Kelima Menjelaskan Tentang Sudut Dengan Benar Dan Terakhir Menentukan Sudut Melalui Gambar Atau Menggunakan Benda Konkret Dengan Benar Nah Anak-anakku Semuanya Kita Semuanya Sudah Menjadi Anggota Pramuka Anak-anak Sekarang Menjadi Anggota Pramuka Siaga Karena Di Usia Antara 10 Sampai 7 Tahun Atau 7 Sampai 10 Tahun Ya Anak-anak Kan Usianya Belum ada Yang 11 Tahun Belum ada Yang 12 Tahun Berarti Itu Adalah Anggota Pramuka Siaga Nah Nah Anak-anak Semuanya Nah Dalam Pramuka Itu kan Banyak Sekali Kegiatan Kegiatan Yang Menyenangkan Nah Di antaranya Ini Ini Tepuk Pramuka Tepuk Pramuka Bagaimana Ya Ini Contohnya Ya Tiga Tiga Terus Tujuh Ini Tepuk Pramuka Biasanya Kita Bisa Sambil Menyebut Pramuka Ya Pramuka Pramuka Raja Mudagarana Hmm Gitu Nah Kalau Ada Apa-apa Tepuk Pramuka Tepuk 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 Tidak Boleh Lebih Bisa Bisa Anak Ya Coba Silahkan Yuk Sekarang Bersama Tepuk Pramuka Nah Anak Anak Semuanya Itu Tepuk Pramuka Nah Tepuk Itu Bisa Gunakan Untuk Mengiring Sebuah Lagu Atau Nyanyian Nah Anak Anak Sudah Pernah Mendengar Lagu ini Pantun Pramuka Yang Dicertakan Oleh Ate Mahmud Belum Ya Yang Belum Sekarang Kita Ikuti Bersama Ya Pak Ramad Akan Coba Mengajarkan Untuk Menyanyikan Lagu Ini Baris Pertama Ini Ada Gambar Tepuk Bersama Coba 1 2 3 Dan 4 Lagi Ulangi 1 2 3 Dan 4 1 2 3 Dan 4 Ini Baris Yang Pertama Lagi 1 2 3 Dan 4 Baris Yang Kedua Pramuka Itu Himat Cermat Lagi Pramuka Itu Himat Cermat Yang Ketiga Apa Yang Ketiga Ambil Kore Pasang Lah Lilin Ambil Kore Pasang Lah Lilin Ambil Kore Pasang Lah Lilin Yang Terakhir Yang Terakhir Pramuka Selalu Disiklin Coba Yuk Bersama Yuk Dari Atas Parma Dulu Lengkap Satu Lagu Nanti Baru Anak Anak Yuk Siap Semuanya Dengarkan Yuk 1 2 3 Dan 4 Pramuka Pramuka Himat Jerman Ambil Kore Pasang Lah Lilin Pramuka Selalu Disiklin Lagi 1 1 2 3 Dan 4 Pramuka Itu Himat Jerman Ambil Kore Pasang Lah Lilin Pramuka Selalu Disiplin Disiklin Bisa 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 Yuk Sekarang Kita Nyanyikan Bersama Sama Coba Yuk 1 2 3 1 2 3 Dan 4 Pramuka Itu Himat Jerman Ambil Kore Pasanglah Lilin Pramuka Selalu Disiplin Lagi 1 2 3 Dan 4 Pramuka Itu Himat Jerman Ambil Kore Pasang Lah Lilin Pramuka Selalu Disiplin Oke Nah Anak-anak Semuanya Coba Pak Rahmat Sekarang Pertanya Bagaimana Perasaanmu Setelah Menyanyikan Lagu Sambil Tepuk tangan Tadi Menyenangkan Nggak Anak-anak Semuanya Mengiringi Lagu Dengan Tepuk tangan Itu Sangat Menyenangkan Nggak Ya Sekarang Lagunya Tetap Tapi Iringannya Dengan Menggunakan Pol Meja Atau Mengambil Apapun Untuk Alat Musik Yang Bisa Kamu Gunakan Ya Boleh ya Yuk Sekarang Kita Coba Ya Siap Semuanya Ya Satu Dua Tiga Dan Empat Pramuka Itu Hemat Jerman Ambil Korek Pasang Lah Lagi 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 Satu Dua Tiga Dan Empat Pramuka Itu Hemat Jerman Ambil Korek Pasang Lah Lili Pramuka Selalu Disiplin Oke Ya Nah Anak-anak Semuanya Bagaimana Sekarang Kita iring Dengan Musik Biar Lebih Enak Ya Yuk Siap Semuanya Satu Dua Tiga Dan Empat Pramuka Itu Hemat Jerman Ambil Korek Pasang Lah Lili Pramuka Selalu Disiplin Satu Dua Tiga Dan Empat Pramuka Itu Hemat Sermat Ambil Korek Pasang Lili Pramuka Selalu Disiplin Tiga Tiga Ambil korek, pasanglah nilin 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 yang sama ada tidak coba kamu cari kamu tuliskan disini baris mana saja kalau ada kemudian apakah kamu menemukan irama yang berbeda kalau menemukan kamu tuliskan disini baris yang keberapa dan keberapa jelas ya anak-anak anak-anak semuanya menurut lagu tadi anggota pramuka itu harus hemat cermat katanya tadi kemudian anggota pramuka juga harus disiplin dalam berbagai hal baris juga harus disiplin masuk sekolah harus disiplin belajar juga harus disiplin tidak boleh waktunya belajar tidak belajar waktunya mengerjakan tugas tidak mengerjakan tugas tidak boleh nah pramuka itu dilatih untuk mencintai negara Indonesia anak-anak tahu gak lambang negara kita apa pinter burung garuda itu juga merupakan lambang negara kita nah ini bendera merah putih iya sama bendera merah putih juga merupakan lambang negara kita negara Indonesia hmm nah kalau orang Indonesia mempunyai bermacam-macam bahasa ya gak betul nah tapi kita punya bahasa persatuan yang ini bahasa Indonesia nah anak-anak semuanya anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang-lambang gerakan pramuka anak-anak tahu gak lambang gerakan pramuka apa hmm iya pinter tunas kelapa hmm nah anak-anak semuanya sekarang paramat minta tolong kamu tuliskan disini hmm disini tulis yang kamu ketahui dari kata-kata berikut ada bahasa Indonesia identitasnya ini kamu penjelasannya apa ya hmm hmm nah disini misalnya saya kasih beri yang penjelasan bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan hmm kemudian lagu Indonesia Raya apa ya hmm merah putih tadi udah disebut Pak Rahman Garuda Pancasila sudah tunas kelapa sudah tadi nah sekarang anak-anak semuanya lebih jelas silahkan kamu tuliskan disini Pak lupa silahkan dicari lagi ya dicari ya dipelajari lagi nah anak-anak semuanya hmm ini kalau ada bendera dikibarkan maka kita sebagai anggota kata muka wajib menghormat nah hormatnya seperti apa ini seperti gambar ini hmm tahan kanan di atas blipis kemudian sini lurus hmm seperti ini nah padahal sambil berdiri ini Pak Rahman tapi maaf ya gak bisa sambil berdiri kalau berdiri nanti gambarnya Pak Rahman kita potong nah hormat seperti ini nah anak-anak kita lihat ketika kita hormat ini disini membentuk sebuah sudut nah sekarang kita lihat nah kita gambar perhatikan gambar ini nah ini kalau kita jadikan garis nah ini dikasih garis kemudian sini juga garis ini bertemu disini maka ini dinamakan sudut nah jelas anak-anak ya hmm nah ini ini bertemunya 20 garis pada satu titik inilah yang disebut dengan sudut anak-anak semuanya ada berapa garis yang membentuk ini tadi 1 2 nah ada 2 buah ya nah sekarang perhatikan berikut nah ini tadi gambar yang ada disana tadi kita ambil gambar seperti ini satu garis kesini ya A ke B ini satu garis kemudian A ke C ini satu garis gambar di samping disebut sudut ini yang disebut sudut ini pojok ini pertemuan dua garis ini yang disebut dengan sudut garis A B dan garis A C disebut kaki-kaki sudut ini kakinya ini kakinya titik A disebut titik sudutnya nah ini titik sudut kemudian antara jarak jarak antara garis B dan garis C kalau diukur ini namanya disebut dengan ukuran sudut atau besarnya sudut nah daerah yang di dalamnya ini ini disebut daerah sudut nah supaya lebih jelas yuk kita amati gambar berikut ini gambar yang pertama ini sudut ya ini merupakan sudut gambar yang kedua tidak ya mengapa tidak karena garisnya tidak bertemu ini tidak bertemu di satu titik maka tidak dinamakan sudut nah gambar yang ketiga ini sudut sudut ya nah gambar yang keempat tidak karena tidak bertemu dua garisnya nah manakah gambar yang merupakan sudut berarti satu dan tiga nah tiga ya disebut gambar tiga apa ini disebut apa yang ketiga yang sini yang warna hijaunya nah ini disebut dengan daerah sudut jaraknya dari sini ke sini dinamakan ukuran sudut selesan anak-anak sampai sini iya nah anak-anak semuanya sekarang coba kamu buat kesimpulan Pak Roma tidak akan ngasih tahu coba kamu simbolkan sendiri kalau sudah kamu tulis di bagian bawah sini jelas anak-anak ya jelas nah anak-anak semuanya sudah jelas semuanya sudah mengerti semuanya ada yang masih bingung tidak ada ya kalau tidak ada sekarang waktunya tugasnya keluar ya apa sih tugas hari ini ya ternyata tugas hari ini adalah buat simpulan tentang sudut halaman 8 tulis tegak bersambung foto kirim ke classroom baik anak-anak semuanya sebagai akhir dari pembelajaran hari ini yuk sekarang kita refleksikan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini hari ini kita telah membelajari yang pertama tadi lambang negara ada burung garuda ada bendera ya kemudian permacamata kemudian yang kedua variasi pola irama yang ketiga tentang sudut nah anak-anak semuanya bagaimana perasaan mengikuti kegiatan hari ini menyenangkan apakah menemukan kesulitan apa yang masih belum kamu pahami apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini nah anak-anak semuanya apabila ada kesulitan ada yang belum paham silahkan anak-anak bisa WA ke Pak Ramad atau bertanya kepada Bapak Ibu kurungu masing-masing atau juga bisa menuliskan komentar di channel Youtube insya Allah nanti Pak Ramad akan menjawab tentunya melalui video-video berikutnya anak-anak sebagai penutup kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai selesai anak-anakku semuanya tak lupa Pak Ramad selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang senantiasa masih dengan setia mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan yang berikutnya anak-anak jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah dipencet supaya menjadi putih seperti ini dan di-like dengan jempol yang ke atas seperti ini dan jangan lupa di-share kepada anak-anakku saudara kita kepada semua grup sosial sekian dari Pak Ramad sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh